Ketika teman-teman memiliki masalah seperti ini, harap jangan panik, ini caranya sangat mudah, nanti kita simak di tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya di channel tutorial edukasi maupun seputar engineering. Video ini saya buat untuk teman-teman yang masih belum tahu atau ingin belajar, Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas masalah Mitsubishi Xpander mengenai masalah petrak espian yang tidak tertutup sempurna dan tidak membuka sempurna. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke tutorialnya. Baik, disini kita sama-sama melihat operasinya tidak sempurna, yakni hanya sedikit terbuka, Kemudian pergerakan untuk menutup pun dia sangat sedikit. Ini menandakan tidak normal, ya. Baik, kita masuk ke dalam mobil. Kita akan melihat lebih dekat lagi, di mana letak masalahnya dalam pengoperasian. Sekarang kita akan coba gerakan sepionnya. Ini sepionnya pergerakannya sangat sedikit. Sekarang kita tutup. Buka. Itu tidak berfungsi dengan normal. Dan jangan membiasakan untuk mendorongnya ketika sedang beroperasi. Baik, kita langsung saja membukanya. Cara membukanya sangat simpel. Kita dorong. Nah, kemudian pertama-tama kita harus melepaskan kacanya. Dengan cara menekan tengahnya dulu. Kemudian sambil kita menarik keluar sampai bunyi haltea. Kemudian sisa satu lagi, kita buka. Ya, perhatikan baik-baik. Di dalam dia punya dua tuas, ya. Dan satu tuas penahan, dua tuas kontrol. Kita masukkan lagi kembali. Tua tuasnya. Kita rapatkan. Atas dan bawah. Nah, selanjutnya. Kita harus buka cover belakang. Daripada sepion ini. Perhatikan di dalam dia mempunyakan jepit, ya. Nah, kita harus lepas ini. Nah, penjepitnya bisa kita lihat. Sekitar beberapa penjepit, ya. Kita cukup dorong dengan obeng. Kita dorong pelan-pelan. Sampai dia benar-benar lepas. Hati-hati, jangan sampai patah. Nah, sekarang sudah terbuka. Kita lepas. Dan kita simpan. Ini, ya. Untuk lebih dekatnya lagi, inilah ada holdernya. Yang tadi kita dorong dengan obeng. Kita simpan dulu. Baik. Masalahnya ini berada pada gear kontrol penggeraknya. Yang macet. Ini mudah saja. Cukup kita bersihkan dengan WD40. Yang gampang kita dapatkan di toko-toko pertukangan juga ada. Nah, disini cukup kita semprotkan saja di bagian gear-nya, ya. Kemudian kita pre-up atau kita lancarkan setelah kita menyemprotnya. Nah, baik. Kita langsung saja semprot bagiannya. Bagian penggeraknya. Ini artinya kita bersihkan, ya. Sekaligus kita melumasi. Kemudian kita goyang-goyangkan. Seperti ini. Ini untuk, maksudnya, untuk memperlancar pergerakan daripada gear ini. Nah, kita semprot. Kita pastikan benar-benar dia terlumasi. Kita kasih dia pelicin. Dan merentukkan kotoran-kotoran yang berada pada area sub ataupun di bagian gear-nya. Kita pastikan sampai dia betul-betul lancar bisa membuka dengan sempurna. Begitupun, menutup. Baik, kita tes dulu sebelum kita memasang kembali kaca dan cover-nya. Kita akan coba mengoperasikannya. Apakah betul sudah dia lancar? Baik, posisi menutup. Posisi membuka. Sudah terlihat lebih lancar. Baik. Nah, ini lebih baik daripada sebelumnya. Dan ini saya rasa sudah beginilah fungsi normalnya. Baik, selanjutnya kita pasang saja kembali cover-nya. Setelah itu kita akan melakukan pengetesan ulang. Perhatikan holdernya ya, posisi holder. Itu harus pas. Jangan dipaksakan ketika memang posisinya belum benar-benar pas. Kita pasang baik-baik. Kemudian kita tinggal dorong setelah dihapas posisinya. Nah, ini sudah terpasang. Sampai dia bunyi. Artinya benar-benar terpasang sempurna. Selanjutnya kita pasang kacanya. Lihat, ada tuas untuk penggerak. Kemudian, lihat. Posisi tengahnya dia juga punya holder di sana. Baik. Kita tekan dulu bagian tengahnya sampai dia bunyi. Seperti ini. Kemudian kita pastikan tuas bawah dan atas juga terpasang. Sampai dia benar-benar bunyi. Nah, ini sudah terpasang. Nah, sekarang kita kembali melakukan pengetesan. Kita lihat jarak yang lebih dekat. Posisi spion. Apakah sudah ada perbedaan dari sebelum kita membersihkan ataupun melumasi gear pada spion ini. Nah, kita lihat sekarang. Kita sudah melihat penampakan spion ke samping belakang mobil dengan sempurna. Begitupun juga yang kiri. Spion kiri. Nah, ini sudah bekerja dengan normal. Kemudian kita mengetes untuk kontrol kaca spionnya. Ini bisa kita atur juga. Karena tadi kita bongkar. Apakah yang sampai terjadi perubahan. Nah, ini sudah dia bekerja. Kita posisikan ke atas. Ke spion kita gerakan ke atas. Kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, dia sudah bergerak ke bawah. Selanjutnya, kita posisikan dia ke kanan. Nah, dia sudah bergerak. Kemudian posisi ke kiri. Nah, cukup normal. Baik, kita balikkan lagi ke posisi normal. Seperti inilah yang kita inginkan. Nah, saya rasa cukup untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, demikian tutorial kali ini. Semoga memberikan manfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Kami harap kepada teman-teman agar membantu channel ini. Dengan cara subscribe, like, dan komen. Jikapun ada komentar ataupun pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.